Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Glora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, dua gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Rido. Selain permainan Ciamik dan Pantang menyerah anak Asuh Sintayong, keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan Timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Mauro Zijelstra calon stiker house goal Timnas Indonesia PSSI sudah lakukan kontak. PSSI disebut sudah menghubungi striker keturunan Indonesia Mauro Zijelstra yang membela klub Belanda FC Volendam U21. Timnas Indonesia saat ini memang sedang mencari posisi striker yang memang pada laga-laga sebelumnya posisi ini kalau tidak ada Rafael Struich terasa kurang lengkap dan Struich pun masih dianggap kurang house goal. Maka dari itu PSSI disebut masih mencari stiker keturunan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia apalagi Tim Garuda akan bertarung di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain keturunan yang mengaku dihubungi oleh PSSI ialah Mauro Zijelstra yang memiliki keturunan darah Indonesia dari sang ayah. Ia mengatakan kalau dirinya dikontak oleh PSSI dan diminta untuk bergabung dengan Tim Garuda. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak. Mauro menyebut kalau ia membutuhkan waktu untuk memutuskannya. Diketahui Mauro Zijelstra memiliki kemampuan yang cukup mumpuni mulai dari kecepatan, finishing, naluri, gerakan, badan atletis, sundulan, dan keberanian. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk Timnas U20, Timnas U23 atau Timnas Senior. Saat ini Mauro Zijelstra merupakan penggawat tim Belanda FC Volendam U21. Ia berkompetisi di U21 Divisie 1 Spring dan U21 Divisie 2 Val. Akankah Mauro Zijelstra bisa segera berseraga merah putih? Patut kita nantikan ya. Meskipun ada banyak nama pemain keturunan atau pemain diaspora yang dikabarkan akan bermain untuk Timnas Indonesia, namun hanya sedikit yang mampu memperkuat lini serang. Hingga saat ini tim yang dibina oleh Shin Tae Yong memang kekurangan dalam sisi lini serang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Seperti contohnya adalah kurangnya opsi yang ada untuk lokal sendiri masih ada ketidakpercayaan terhadap striker lokal yang berada di grade A. Dari masalah ini PSSI mengambil langkah mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Tapi sama saja tidak banyak opsi yang bisa jadi striker Timnas yang dapat dinaturalisasi. Setelah ditelah lebih lanjut, Belanda sendiri tidak memilikinya. Seperti pada Timnas Belanda pada Euro 2024 lalu tidak ada nama striker papan atas di lini tersebut. Hingga akhirnya muncul seseorang yang berasal dari seri A, Sydney van Hooyjidong yang kini berstatus pemain bolonya FC. Nama ini menjadi sorotan setelah disinggung oleh Hamdan Hamedan. Terdapat pemain grade A yang ingin membela Timnas Indonesia bahkan ia mengantongi bukti pesan singkat di handphone miliknya. Meskipun sebenarnya masih tidak diketahui siapa pemain yang dimaksud oleh Hamdan karena tidak ada ciri-ciri ataupun foto yang ditunjukkan. Namun dari situ muncul beberapa opini dan spekulasi liar. Beberapa nama dikaitkan dan salah satunya adalah Sydney van Hooyjidong. Tapi meskipun Sydney van Hooyjidong jadi solusi penyerang Timnas Indonesia, Apakah ada darah Indonesia mengalir dalam tubuh Sydney? Beberapa media salah satunya adalah referensi Maluku mengatakan kalau ayah dari ibu Pierre van Hooyjidong bermarga Ferdinandus yang merupakan marga dari pulau Haruku, Maluku. Sedangkan ibu dari ayah Pierre van Hooyjidong memiliki darah campuran Belanda dan Maroko. Dilaporkan bahwa Sydney van Hooyjidong telah berkomunikasi dengan PSSI, tetapi dia belum membuat keputusan dalam waktu dekat ini. Sangat ingin bergabung dengan Timnas Indonesia, kata Sydney van Hooyjidong. Neneknya berasal dari Indonesia. Keinginan itu kuat karena Indonesia memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Target Sydney van Hooyjidong adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi apakah dari banyaknya nama pemain keturunan yang diusahakan oleh PSSI, Sydney van Hooyjidong jadi solusi penyerang Timnas Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026? Berada di Indonesia Apakah pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooyjir bakal dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia? Berada di Indonesia Tristan Gooyjir Mengutip dari akun Instagramnya, at Tristan Gooyjir, full bunch kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Maksud Tristan Gooyjir berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Gooyjir mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Gooyjir. Saat ini Timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau full bunch kanan. Sebab dua pemain andalan Timnas Indonesia di posisi itu, Sandi Walsh dan Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandi Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela Timnas Indonesia pun belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Gooyjir pelan-pelan menembus kuat utama Ajax Amsterdam. Jika terus meningkatkan performanya hanya masalah waktu bagi Tristan Gooyjir menjadi pemain reguler di Amsterdamers. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Gooyjir sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Gooyjir mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. PSSI pernah mendekati Tristan Gooyjir jelang Timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia. Selain Tristan Gooyjir, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. PSSI jawab kabar usahakan Kevin Dix dan oleh Romanyi bela Timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Anggota PSSI Arya Sinulingga buka suara mengenai kabar yang beredar bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi dua pemain keturunan untuk Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Keduanya adalah Kevin Dix yang bermain untuk Klub Denmark, FC Copenhagen dan oleh Romanyi, penyerang FC Utrecht di Eredivisie. Bersama back FC Twente, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia pada awal 2022 namun gagal mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Sebelumnya pengamat sepak bola Ronny Pangamanan mengklaim bahwa ketua PSSI Eric Thohir berencana untuk menambah pemain keturunan di Timnas Indonesia buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersama FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan termasuk 8 di Liga Champions dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol dan 2 asis. Kevin Dix berposisi sebagai back tengah namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi full badge. Sementara itu, Olero menyehanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht. Eric Thohir soal kabar Kevin Dix dan Olero menyeh dinaturalisasi Timnas Indonesia. Tidak bisa bicara tanpa hitam di atas putih. Ketua PSSI Eric Thohir buka suara mengenai kabar pihaknya akan naturalisasi dua pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Keduanya adalah Kevin Dix dan Olero menyeh. Sebelumnya pengamat sepak bola, Ronnie Pangamanan, mengklaim bahwa Eric Thohir berencana menambah pemain keturunan di Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada beberapa waktu lalu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sindulingga juga menyanggah bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi Kevin Dix dan Olero menyeh. Bersama back FC Twente, Ms. Hilgers PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia, namun gagal. Sementara Olero menyebercerita sudah berkomunikasi lewat FaceTime dengan Eric Thohir mengenai kemungkinan dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia-Indonesia. Berkancah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September hingga Juni 2025. Pengudian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni. Shin Taeyong benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang anyar Indonesia. Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong sangat berpengalaman menghadapi Timnas Asia. Shin Taeyong lagi melengkapi skuad pemain Timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan. Saat ini Shin Taeyong lagi berburu pemain grade A Eropa. Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau tidak berdarah Indonesia, maka tidak boleh dilakukan naturalisas menjadi pemain Timnas Indonesia. Shin Taeyong membeberkan lagi mengincar Jairo Rieldwald menjadi gelandang anyar Timnas Indonesia. Jairo Rieldwald adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris. Jairo Rieldwald memiliki darah Indonesia dari neneknya. Demi Indonesia, Ragnar siap ajak penyerang anyar Belanda gabung Timnas. Demi hadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia lemah lini depan. Dua gol tercipta untuk Indonesia lawan Filipina bukan dari pemain lini depan, tapi peman lini tengah dan belakang. Penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmang Ngoen siap mengajak rekannya penyerang anyar Belanda gabung Timnas Indonesia. Penyerang anyar itu bernama oleh Romanyi, pria keturunan Indonesia yang berada di Belanda. Saat ini oleh Romanyi memperkuat klub Redivise Utrecht, Belanda. Ragnar mengatakan Timnas Indonesia semakin kuat kalau penyerang anyar Belanda oleh Romanyi gabung Timnas Indonesia. Demi Indonesia, Ragnar siap membawa oleh Romanyi gabung Timnas Indonesia. Ragnar menyadari lawan Timnas Indonesia ronde 3 Piala Dunia semakin berat. Anggota XCO PSSI, Arya Sindulingga mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi back dan gelandang. Ia juga menegaskan pemain yang tengah diproses naturalisasi di luar nama-nama yang beredar di publik. Saat ini nama-nama pemain keturunan seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, dan Merz Hilgers bisa menghiasi portal online maupun media sosial. Terlebih, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pernah mengatakan PSSI tengah mendekati oleh Romanyi dan Kevin Dix. Jika ukurannya tidak pernah beredar sebelumnya, siapa pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi? Dua pemain PEC SWO layakni Tristan Gouhoijer dan Eliano Rijgers sebagai pemain yang dimaksud. Tristan Gouhoijer sempat kencang dilumorkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI. Momen itu terjadi beberapa bulan sebelum Piala Dunia U20 digelar di Indonesia. Setelah itu rumor Tristan Gouhoijer akan dinaturalisasi menjadi WNI tak pernah lagi mencuat. Sementara Eliano Rijgers, rumornya belum pernah muncul. Satu hal yang pasti, baik Tristan Gouhoijer dan Eliano Rijgers merupakan pesepak bola jempolan. Tristan Gouhoijer yang baru 19 tahun sudah mencatatkan bersama tim senior Ajax Amsterdam. Musim ini demi mendapatkan menit tampil yang lebih banyak, Ajax Amsterdam meminjamkan Tristan Gouhoijer ke klub Liga 1 Belanda lain, PEC SWOLE. Sementara Eliano Rijgers yang merupakan adik dari Tijani Rijgers merupakan motor serangan PEC SWOLE di Liga 1 Belanda. Dari 32 penampilan, Eliano Rijgers mengemas 3 gol dan 1 assist. Baru berusia 23 tahun, tenaga Eliano Rijgers dapat diandalkan tim Nas Indonesia hingga 10 tahun ke depan. Satu yang pasti, tim Nas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China.